Halo Bang, sekresi ion kalsium dari retikulum sarkoplasmik dipengaruhi oleh impuls yang masuk melalui tubulus T neofibril otot rangka. Ion kalsium akan berikatan dengan tropomiosin yang melekat pada protein aktin. Oke, pertama kita lihat gambar ini. Ini adalah penghantaran sel rangsang, eh penghantaran rangsang dari sel saraf ke sel otot. Di sini, jadi ini ada sel saraf. Sel saraf nanti akan menghantarkan sel rangsang ke sel otot melalui yang namanya neurotransmitter. Neurotransmitter di sini itu dalam bentuk acetylcholine atau ACH. Nanti acetylcholine akan berikatan dengan membran plasma sel saraf. Dia menghasilkan suatu rangsang. Nanti rangsangan-rangsangan tadi akan membentuk yang namanya potensial aksi. Nanti potensial aksi akan masuk ke dalam tubulus T. Jadi di tubulus T itu dia fungsinya untuk menghantarkan rangsang ke seluruh serat otot. Nah, potensial aksinya masuk terus nanti dia melewati yang namanya retikulum sarkoplasma. Potensial aksi ini menyebabkan kalsium dipompak keluar dari retikulum sarkoplasma. Terus nanti kalsiumnya turun dan nanti kalsium akan berikatan sama yang namanya troponin. Troponin itu yang ini yang dimuluk. Nah, jadi sebenarnya ini tuh namanya serabut otot. Ini serabut otot. Di serabut otot ada yang namanya pertama aktin. Ini aktin itu yang oren-oren. Aktin ini dia diselubungi yang namanya tropomiosin. Tropomiosin ini menutup sisi aktif dari aktin. Padahal harusnya sisi aktif aktin ini dia berikatan dengan myosin. Ini myosin. Kepala myosin. Nah, tapi karena ketutup. Jadi dia nggak bisa berikatan sama myosin. Nah, troponin fungsinya itu dia mengontrol gerak dari tropomiosin. Gimana cara mengontrolnya? Kan tadi kalsium itu turun nih. Nanti kalsium akan berikatan dengan troponin. Dengan kalsium berikatan dengan troponin, tropomiosin ini gerak. Ya, tropomiosin ini gerak. Jadi sisi aktif aktin yang tadinya ketutupan itu akhirnya kebuka. Jadi dia bisa berikatan dengan myosin. Nah, terus nanti aktin bakalan ngebawa myosin ke tengah. Jadi myosin bakalan makin pendek maka jadi berkontrasi. Nah, kalau sel rangsangannya udah nggak ada lagi, nanti CA2 plus atau kalsium bakalan lepas dari troponin. Jadinya sel aktif aktin ketutupan lagi. Dan myosin lepas dari sisi aktif aktin. Nah, nanti CA2 plus yang lepas tadi akan dipompa masuk ke dalam retikulum sarkoplasma dengan cara transport aktif menggunakan ATP. Sekarang kita lihat pernyataan-pernyataannya. Itu pertama, sekresi ion kalsium dari retikulum sarkoplasmik dipengaruhi oleh impuls yang masuk melalui tubulus T myofibril otot rangka. Ini betul. Terus, ion kalsium akan berikatan dengan tropomiosin yang melekat pada protein aktin. Salah ya? Ion kalsium itu tadi kayak yang udah aku bilang, dia berikatannya sama troponin, bukan sama tropomiosin. Jadi jawabannya adalah C. Tetap semangat dan sampai jumpa! Selamat menikmati!